Nah temen kenapa sih support yang ada di level ini ya Baru kita sentuh aja pagi ini Ini adalah salah satu level support terpenting untuk Bitcoin Kalau misalkan ini break kira-kira Bitcoin bakalan ke arah mana Dan sebenernya temennya ketika Bitcoin dari level 19.400 Disini gue udah mengatakan Bahwa bisa jadi kita koreksi all the way ke level ini temennya Mendekati level 18.8 ini Nah kalau menurut kalian dari saat ini kita bakal Bakalan mantul atau dari saat ini kita bakalan kira-kira break support lagi Disini gue bisa saranin untuk kalian nge-long atau nge-short Menggunakan platform BingX Ini adalah salah satu platform long maupun short yang gue pakai Kalau misalkan buat nge-long nge-short Bitcoin Kalau buat trading futures disini salah satu fee-nya juga paling rendah ya Di antara market yang lain Kalau buat futures trading sih disini fee-nya juga salah satu yang paling rendah Di antara market yang lain Kalau misalkan kalian tertarik kalian bisa gunakan link khusus yang ada di deskripsi Kalian akan mendapatkan bonus tambahan juga sekitar 120 dolar Selain itu kalian akan otomatis menjadi salah satu referral gue Dan nanti kalau misalkan ada kompisi trading Dengan hadiah puluhan juta rupiah Akan gue bagikan kepada referral gue juga Nah temen-temen jadi sebenernya level ini ya Level 18.900 ini Ini tuh udah gue incar dari kemarin-kemarin ya Dari semenjak tanggal 1 Oktober ya Ketika Bitcoin dump dari 20.100 all the way ke level 19.4 Menurut gue ini kayaknya koreksinya belum selesai Dan bisa jadi kita retest support yang satu ini 18.8 ini Nah ini juga udah gue umumkan melalui Telegram Disini kalian bisa join grupnya ini gratis Temen-temennya analisa real-time market dari gue Linknya ada di deskripsi di bawah Disini kalian bisa perhatikan temen-temennya Mulai dari Bitcoin 19.4 nih Tanggal 1 Oktober Gue bilang update new support untuk Bitcoin Karena kemarin malam kita sempet pump sampai 20.200 temen-temen Lalu kan ini koreksinya cukup lebah ya Karena koreksinya agak lebah ya Gue expect untuk supportnya itu Bisa di preview support Jadi bukan yang satu ini Tetapi di preview support yang sebelahnya temen-temen ya Yang ada di daerah garis kuning Exactly ini ada di 18.845 untuk Bitcoin temen-temen ya Jadi ya somewhere di dekat-dekat area itu temen-temen Ya pastinya agak di atas sedikit lah ya Yang gak exactly pas di support ini Karena kalau misalkan exactly persis pas Bisa aja kita jebol level support terkuat tersebut Support 18.800 dua kali disentuh tanggal 27 dan tanggal 29 Jika Bitcoin turun di bawah support ini Breakdown bisa terjadi ke area 18.000 sampai 18.200 So far sih kita cukup nge-hold disini Cukup mantul di daerah 19.100 saat ini termennya Kita gak tau nanti apakah kita bakalan breakdown atau enggak Nah tapi ini menurut gue adalah salah satu level support yang cukup penting untuk Bitcoin Disini kalau misalkan kita tarik garis temen-temen Ini masih sesuai banget temen-temen ya Dengan pola ascending triangle kita temen-temen Dan kalau misalkan kalian tau pola ascending triangle ini ya Kecenderungannya dia itu adalah breakout ke atas temen-temen ya Jadi dia kecenderungan memiliki probabilitas sekitar 60% sampai 70% itu Untuk dia itu breakout ke atas Dengan target area kalau misalkan let's say kita mengalami breakout temen-temen ya Kita ukur aja Ini bakalan menuju ke level 21.500 temen-temen Ya well let's say kita gak sampai 21.500 temen-temen ya Kita ukur aja ke level Fibo 618 ini Ada di level 21.000 untuk Bitcoin Jadi kurang lebih ada di 21.000 lah Sebagai the next psychological price Sebagai resist juga untuk Bitcoin ya Dan kalau misalkan kita gak bisa ngehold level support ini Ini kalian udah tau temen-temen Apa yang bakalan terjadi untuk Bitcoin ya Ini kita udah gak usah ngomong lagi lah ibaratnya ya Well bisa aja temen-temen Bisa aja let's say temen-temen ya Kita tarik garisnya lebih agak di bawah temen-temen ya Nah bisa aja maybe disini gitu lah Let's say temen-temen disini ya Cuman kenapa menurut gue Kalau misalkan break di bawah 18.900 ya Misalkan let's say bisa aja kita di 18.700 Kita mantul kembali kan masih sesuai nih Sama pola ascending triangle Kenapa harus di daerah ini Karena menurut gue salah satu alasannya adalah Ini kan kita dump salah satu yang paling gede temen-temen ya Di tanggal 27 September Nah gue gak expect untuk hal yang sama terjadi Misalkan dari sini kita dump balik ke level ini Ya ini menurut gue cukup parah ya Cukup fatal untuk dump yang terjadi temen-temen Jadi ya gue gak expect untuk Bitcoin ya Menuju ke level ini lagi temen-temen Apalagi ini udah break support dari 18.800 Ini salah satu support terpenting juga Di tanggal 29 September Ya kalau menurut gue sih seperti itu Kalau misalkan kita break di bawah 18.800 Ya kayaknya kemungkinan kita udah bakalan Menuju ke level 18.000 dolar temen-temen Menurut gue likelihood untuk kita ngehold di daerah 18.700 Atau 18.600 temen-temen menurut gue agak kecil gitu ya Kemungkinan sih kita bakalan langsung otw ke level 18.000 Bisa aja ya kita mantul ya bisa aja gue salap Jadi kan kita gak tau market pastinya tuh kayak gimana Jadi juga ya bisa aja gue salap bisa ya Let's say dari sini kita mantul Lalu bisa jadi kita ke level 21.000 temen ya Kalau misalkan kalian bener-bener pengen cari aman Ya ini temen-temen ya Previous low dari tanggal 28 September Ini bener-bener yang aman banget gitu ya Ini kan ada di level berapa sih? 18.550 temen-temen ya Jadi kalau misalkan kita udah break di bawah 18.550 Ini udah fix sih Ini udah confirm sih menurut gue ya Buat kita menuju ke area 18.000 awal temen-temen Untuk BTC Selama kita gak break di bawah 18.551 Ya menurut gue potensi ke 18.000 itu Menurut gue sih cenderung lebih kecil gitu Jadi ya kalau misalkan kalian bener-bener pengen nunggu Konfirmasi ya menurut gue ya SLA sebenernya jangan disini Tetapi disini aja temen-temen Kalau ini kan yang paling yang akan gue lakukan gitu ya Di sekitar 18.8 SLA Entrynya ya Entrynya di level sekitaran saat ini temen-temen Di level 18.9 disini entry Untuk trade pantulan temen Terus abis itu kalau misalkan dia break 18.8 Yaudah SLA aja gitu ya Bisa aja kita nge-hit support disini Lalu kita mantul kembali Tapi kalau misalkan dari sini kita udah mantul temen-temen ya Dari level 19.000 ini Kita all the way udah Let's say udah naik ke 19.4 lagi Habis itu kita sideways Lalu kita fail temen-temen Menurut gue sih Ini sih temen-temen Kemungkinan sih udah gak bakalan ke vault gitu Tetapi Most likely sih bakalan ke level 18 Karena kita udah dikasih pemantulan temen-temen Kecuali dari sini kita all the way temen-temen Turun lagi kita break support lagi ke level 18.7 Lalu kita mantul itu sih masih wajar gitu ya Tetapi kalau misalkan dari sini kita udah mantul Udah ke 19.4 Tetapi kita break support lagi di bawah 18.8 Itu menurut gue sih cenderung agak bahaya gitu ya Buat Bitcoin Menurut gue sih 18.7, 18.6 Kayaknya gak bisa nge-hold Dan potentially kita bisa ke 18.0 awal Ya sekali lagi Kalau misalkan kalian pengen nunggu confirm Apakah Bitcoin bakalan drop ke 18.000 awal Kita harus retake support yang ada di level 18.500 ini Kalau misalkan Bitcoin jebol di bawah level ini Menurut gue sih most likely kita udah bakalan ke level 18.000 awal Untuk Bitcoin Palingnya itu aja sih temen-temennya Kalau menurut pendapat pribadi gue sendiri Kalau menurut kalian kayak gimana mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah Gue juga ada bahas temen-temennya plan alternatif In case kita break di bawah 18.8 Kira-kira temennya polanya akan seperti apa Mungkin itu akan gue bahas di next video Tetapi udah gue kasih tau juga ya Melalui telegram Itu aja temennya Kalau dari gue sendiri Jadi ini mungkin adalah trading strategy dan trading plan yang akan gue eksekusi sendiri ya Kemudian gue akan open posisi ini melalui platform BingX ya Jadi jangan ikut-ikutan Selalu miliki trading plan dan trading strategy kalian masing-masing lagi Itu aja temen dari gue Dan seperti biasa Sampai jumpa di next video Terima kasih telah menonton